Terima kasih. 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 Hal ini dimulai ketika tahun 2004. Saya selesai mendapatkan S1 dari kuliah Adawal Islamiyah. Waktu itu KBRI Tripoli baru dibuka pada tahun 2002. Nah kemudian KBRI memandang penting dan perlu adanya staff yang memahami situasi di Libya dan sekaligus bisa berbahasa Arab. Akhirnya dibuka pendaftaran dan saya ikut seleksi menjadi seorang lokal staff di KBRI Tripoli mulai tahun 2005 hingga akhir 2006. Nah kemudian pada awal 2007 atas dorongan dan saran dari sejumlah pihak saya akhirnya coba-coba ya. ikut mendaftar sebagai ASN atau PNS di lingkungan kementerian luar negeri sekaligus sebagai seorang diplomat dan Alhamdulillah saya kemudian lulus dan mulai bertugas di KBRI Tripoli. Kalau ditanya kenapa memilih untuk bergerak di bidang atau kofis ini karena punya gambaran buat ekonomi syariah itu menjadi sebuah wadah keilmuan yang soleh dari zaman wali-wadah. Jadi syariah itu mungkin teman-teman yang sudah mempelajari ilmu syariah mungkin lebih paham dari anak tapi politiknya syariah itu kan sudah diatur sedemikian rupa prosesnya. Sudah diatur sedemikian rupa lengkapnya, halusnya, baiknya untuk kebaikan makhluk manusia sehingga salah satu caranya melalui ekonomi syariah. Menjadi tugas manusia untuk bagaimana mempergunakan landasan-landasan syariah itu menjadi pergamaan hidup dan termasuk menjadi landasan bagaimana ekonomi syariah itu berjalan. Dan itu mempunyai kebaikan bukan hanya untuk kita bukan hanya untuk perkembangan ekonomi tapi juga untuk manusia seluruhnya. Kenapa sih saya memilih bidang ini gitu dalam hal profesi ya karena saya memilih ini karena ya hal yang saya sukai pertama menulis dan juga membuat sebuah konten artikel penulisan buku. Karena dimulai dari saya yang menyukai penulisan dan membaca semenjak masuk ke dalam jenjang serta satu. Kenapa saya memilih untuk menjadi seorang importer? Karena yang pertama saya memiliki kenalan dan jaringan yang ada di timur tengah sehingga terbuka peluang untuk melakukan perbagangan antara luar negara dan akademi. Kalau saya ditanya mengenai mengapa saya memilih profesi ini, sejujurnya saya dapat katakan saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang diplomat. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, saya mengalir saja dan takdir kemudian menghantarkan saya menjadi seorang diplomat. Kita hanya senantiasa berusaha, belajar, menjalankan apa yang bisa dan mampu kita lakukan, maka kulun muyasarun lima kulit walaupun. Lalu kendala selama dipenuhi untuk menulis profesi tersebut dan juga sebutkan alimu makanan mungkin lebih seperti itu tadi. Tunggu-tunggu selalu ganti dengan kata-kata yang seperti klasikal buku, yang memang kita harus pandai membaca kita, mengerti maksudnya dan maknanya bukan hanya secara harfi ya, tapi secara maknanya juga. Lalu mungkin ada teman-teman yang sering menemukan pelajaran-pelajaran yang harus dihafal, karena memang harus dihafal dan tidak boleh salah. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri dibandingkan dengan keilmuan di Barat yang memang identik dengan penulis. Kendalanya sih cukup banyak ya. Pertama, saya tidak atau kurang mendapatkan lingkungan sosial kepertamanan yang mendukung dalam hal penulis, karena mungkin sibuk kuliah, sibuk kajian sebagainya, sehingga literasi menulis saya juga kuasirnya tersendat di situ. Dalam kehidupannya dengan alumni Timur Tengah, sebenarnya tidak banyak kendala. Kita sama dengan teman-teman yang lain yang dari negara-negara yang di luar dari Timur Tengah, Afrika. Cuma pandangan orang, Timur Tengah ini kan di sana hanya ada gurun dan punta. Dan imej yang selama ini terbangun, kita akan belajar agama. Sehingga ketika masuk ke dalam dunia yang umum, baik itu ekonomi, politik, dan lain-lain. Maka, seakan-akan ini kita masuk ke dalam dunia baru dan berbeda dengan dunia sebelumnya. Tantangan dan kendala terbesar adalah bagaimana kita mengadaptasikan antara nilai-nilai yang pernah kita pelajari dengan realitas yang kita hadapi. Jadi kita punya tantangan untuk bisa mengharmoniskan antara idealitas kita dengan realitas yang kita hadapi sehari-hari. Ada tiga kendala yang saya hadapi, soal branding, soal networking, dan soal konsistensi. Branding itu karena ketika kita masuk ke dunia public speaking, writing, ataupun influencing, itu padat, banyak kompetitor, banyak juga orang-orang yang membawa project yang cerdas-cerdas, yang luar biasa. Ketika kita hadir, kita perlu membawa sebuah nilai sendiri, punya ciri khas, punya personal branding yang kuat, punya diksi, gaya, style, bahkan kita menawarkan satu gagasan yang jenuin. Itu tantangan awalnya, ketika kita pulang, kita datang, anak baru, dan kita perlu menawarkan satu konsep yang original di depan publik. Tantangan keduanya adalah, ke siapa dipasarkan? Ini tantangan jaringan, ketika pulang, kenalan-kenalan kita umumnya mahasiswa yang kita kenal waktu kuliah. Ketika pulang ke tanah air, nah ini perlu dibangun sendiri, perlu dibangun dari nol. Kenalan dengan orang, lalu juga silaturahim, berusaha menawarkan program-program kita, dan juga setiap ada kesempatan, ambil. Agar apa? Agar meluaskan networking. Karena networking itulah yang akan membuka karir kita ke depan. Tantangan ketiga adalah tantangan konsistensi. Ketika memulai, walaupun kita punya program yang keren, kalau juga kita memiliki sahabat-sahabat jaringan yang suportif, tetap saja itu nggak bisa, cespelan nggak bisa langsung. Untuk proses yang agak lama, setahun, dua tahun untuk merintisnya, kadang-kadang kita udah lesu duluan. Kadang-kadang kita nggak sabar, ingin kelihatan langsung hasilnya besok. Jadi, ketika kita mulai merintisnya, akan adalah masa jatuh bangun, masa krisis ekonomi, masa nggak dihargai orang, ada fase-fase ketika kita nggak dianggap, atau fase-fase ketika Anda bener-bener down dan nggak ada orang yang mensupport. Saat itulah ujiannya adalah Anda keep going or you stop. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!